Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali Dan ini viral ya guys ya Di tiktok gitu kan Sampai ke Indonesia kayaknya seperti itu ya guys ya Karena disini ya kan lagi demamnya Demamnya dengan isu dekat dengan Fatin Jom dekat dengan Fatin Jom dekat dengan Fatin dan lain sebagainya Tapi saya tidak tahu tuh kontennya gimana ya guys Nah tambah berlama-lama Jom kita simak videonya Dan apa yang akan kita dapatkan disini ya kan Ternyata isu dekat dengan Fatin ini mendapat teguran-teguran Daripada ustaz ataupun ustazah yang ada di Malaysia Nah bagusnya di Malaysia ini guys Ketika ada suatu hal isu yang tidak baik ya kan Seperti halnya kemarin itu lagu lebaran dan lain sebagainya Ustadz langsung bercakap Ustadz langsung angkat suara Ini bagusnya Dan ketika itu ya kan Masyarakat ataupun influencer Ataupun yang membuatnya itu langsung meminta maaf kepada media Ya ada juga yang tidak meminta maaf It's okay gitu kan Tapi bagusnya disana Ustadz-ustad disana adalah langsung Berkuar-kuar dengan media sosial juga Sehingga didengarlah oleh influencer ini Dan juga meminta maaf kepada masyarakat umum tentunya Nah ini suatu hal yang baik yang perlu kita tiru juga gitu guys ya Jangan istilahnya cuma isu viral Terus habis itu diam aja semuanya Ini-ini gak baik gitu ya guys ya Kecuali orang-orang yang tidak punya kekuatan It's okay lah Kalau mempunyai kekuatan dalam secara istilahnya media gitu kan Sama-sama punya media Maka bisa langsung menasehati Seperti itu ya guys ya Oke langsung saja guys kita play videonya Ini daripada Nur Muhammad channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada Nur Muhammad channel guys Jom kita simak videonya Let's go Wah kucing aja deket guys Lost confident kalau kita buat benda itu dalam jangka masa yang lama Okay Kontroversi tindakan seorang influencer muslimah yang mengajak penonton Untuk rapat ke skrin telefon Untuk memberikan nasihat sehingga mengundang teguran pendakwah selebriti Ustazah Asmaharun Akhirnya dijawab oleh tuan punya badan Fatih Nabilah Okay Dalam perkongsian menerusi media sosial miliknya Fatih memohon kemaafan atas apa yang berlaku Pada masa yang sama beliau menjelaskan tujuannya Hanya ingin memberikan nasihat kepada orang ramai Bagaimanapun pemilik nama sebenar Fatih Nabilah Ahmad Zainuddin sedar Cara yang digunakannya itu tidak sesuai dan boleh menimbulkan fitnah Menurut Fatih banyak yang dipelajarinya daripada kesilapan itu Terutamanya berkaitan cara menggunakan lantunan suara dan apresi muka Justru Fatih berkata dia akan berhati-hati Sebelum memuat naik sebarang perkongsian selepas ini Terdahulu satu hantaran video dimuat naik Fatih menjadi bahan jenaga Sehingga ramai membuat parodi untuk mengikut tren Walaupun perkongsiannya itu syarat dengan mesej motivasi kepada yang menonton Ada juga yang mengecam influensi itu dengan mengatakan Pendekatan digunakan tidak selari dengan penampilannya Susulan dari itu pendakwah popular Ustazah Asma Harun Menusih hantaran yang dilaman Facebook Membuat teguran mengenai cara penyampaian dakwah yang selari Dengan ajaran Islam Bagaimanapun Asma memberi nasihat secara umum Tanpa menyebut mana-mana nama dalam hantaran dimuat naiknya itu Okay Batu kata-kata ulama' Kalau orang lelaki-lelaki yang boleh melatangkan fitnah Suara kita suara banja orang dengar tu sting dah Faham lagi? Tak faham lagi? Dengar sting Faham lagi? Tak Maka dia tetap fitnah Maka kena hijah Kata Imam Razali letak tangan dalam mulut Macam kata hari itu Baru tak manja Dan ada ulama' kata letak batu dalam mulut Haa tu Orang dulu-dulu Dah Haa Macam kita ni nak buat kawan manja lagi Haa Pasal kita ni suka Suka dapat dilihat orang Suka like banyak Nak Suka orang share Banyak gila tu ni kan Nak Haa Wax teater hari pagi petang Wax teater Nak kabur pandai hanya dia Nak Pada habang-hambang kali Teter Nak Haa Kana apa? Khubushah Gila viral Dia panggil Suka orang viral kita Suka nama kita Soho Nak Nyakit tu Nyakit tak on that Haa Kalau nak manja Dengan siapa boleh? Dengan mahram Dengan suami Kerana manjakan suara itu Allah larang Allah sebutlah Quran Wahai muslimat Jangan kamu lunakkan suara kamu Haa Mana lunak Jangan buat suara tu lembuk molek Jangan Haa Karena nanti orang laki-laki terpitnah Nampak? 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 Tapi dengan suami Tidak manjir Belok Nakan nasi Jadi ya kebanyakan orang ketika sama orang lain Oke Bermanja-manja Tapi ketika dengan suaminya malah bentak-bentak Itu Ya relate sih Banyak istilahnya kehidupan-kehidupan sekarang Yang seperti itu Astagfirullahaladzim itu kan dok Kan bahasa keseharian gitu kan Ya kalau Ya juga sih Nakan nasi ke anjing? Juk lagi ada nak Kucing Assalamualaikum Fatin ada pun satu video Berkaitan dengan Dekat dengan Fatin Selesa ke tu And Fatin nampak Ramai sangat yang respon Ramai sangat yang stage Yang react Terhadap video tersebut Dengan isin Allah Dengan bantuan Allah My only Intention Of making that particular video Cuma satu sahaja I just would like to convey The message of Not comparing ourselves with others Namun Fatin sedar Pendekatan Fatin Dalam mana Fatin menyampaikan Mesej tu Agak salah Agak tidak proper Dari segi suara Dari segi Apa namanya Muka Yang betul-betul dekat Dengan skrin Jadinya dengan rendah diri I am totally Totally sorry For the mistake That I have done Masya Allah Banyak sangat benda Yang Fatin belajar Throughout of This particular situation Especially Insya Allah On the voice Especially on my face expression I will improve it Even more You know Insya Allah On the upcoming Fatin akan lebih Produce more quality contents Yang lebih baik Insya Allah Yang lebih Proper And subhanallah Fatin banyak sangat Belajar Banyak sangat Fatin Belajar Tentang do's and don't Subhanallah Dalam mana kita Buat contents And what not Right Me as a Muslim Insya Allah Akan jaga lebih baik Lebih teliti In terms of The process itself Before I post The video Insya Allah Insya Allah So thank you so much All the positive comments And thank you as well For the negative comments I learnt a lot through that Insya Allah Fatin akan terus Berbaiki diri Dengan pimpinan Asatiza Yang bersama dengan Fatin Dan juga you all Insya Allah I'll keep on improving myself And I keep on focusing Good contents Quality contents Yang memberi manfaat Insya Allah Lebih ramai orang lain Insya Allah Dengan cara yang lebih baik Insya Allah Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Isu dekat dengan Fatin Weh Mantap ya kan Viral videonya Dan banyak Menuai kontroversi Seperti itu Dan kalau kita tengok Memang ya Seperti itu ya guys Dalam agama Islam Kita tuh memang Dilarang ya Cewek saja itu Dilarang Kalau Apa namanya ya Bercakap dengan lemah lembut Halo Ya Dengan saya Apa Kayak gitu ya guys Memang dilarang Dalam agama Islam Dan Kalau kita tengok Tadi memang suara Macam itu juga Tapi Fatin dah Say Sorry To all Ya kan Because Dia udah Sadar Gitu kan Karena Mau tidak mau Ya guys ya Banyak teguran-teguran Ataupun pelajaran-pelajaran Yang didapatkan Ketika dia Membuat konten Yang viral Seperti itu ya guys ya Dan Tegurannya Daripada Tazah Asma Harun Dan juga Suat Azhar Idrus Juga memberikan Nasihat Tapi secara umum Maksudnya adalah Dilarangnya Seorang wanita itu Bercakap dengan Lemah lembut Kecuali dengan Suaminya It's okay Sampai apa Cara yang harus Kita lakukan Biar Biar orang itu Tidak langsung Teg Gitu guys ya Ya Dengan Memasukkan Ya kan Memasukkan jari Kedalam ini Jadi suaranya Berbeda Kita coba ya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Nah itu kan Tidak Tidak lembut Jadinya ya guys ya Atau dimasukkan Batu ke dalam Mulutnya Kerikil Ataupun apa Sehingga Berbeda gitu Suaranya Gitu ya guys ya Masya Allah Kita dapat ilmu Malam ini Daripada Ustadz-ustad Yang ada di Malaysia ya guys ya Dan Daripada Kak Fatin ini Juga eh kan Kita juga dapat Mengambil Banyak pelajaran Ya kan Alhamdulillah Aku tak terpengaruh pun Dengan konten-konten Yang perasaan bagus Semua Nak populer Penyakit Gila Light dan viral Kesukaan Akhir zaman Sebaiknya Kalau udah ada Suami atau istri Hindari saja Buat konten Lebih baik Buat konten Live Ataupun Atau suka Pamer wajah Bukanlah tabiat baik Tidak ubah Seperti pembamerkan Ke orang lain Dan timbul perasaan Betul sih guys ya Aku handsome nih Aku comel Sekalipun buat konten Berfaedah Tetap ada perasaan Begitu Aku bukanlah Resis media sosial Tapi Satu wajah Atau Gambar aku Tak pernah letak Atau tayang Atau dibuat Status ke media sosial Wah terbaik lah ni Bahkan Gambar whatsapp Atau status pun Tak ada Nak letak Post gambar Orang rumah Aku pun Aku tegur Jangan suka Sangat selfie Dan post Buat status Terbaik lah Abang ni kan Masya Allah Assalamualaikum Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Masya Allah Terbaik Bila berlapang Dada menerima teguran Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu An Berkata Dia harus tahu Bahwa hatinya Dari iman Ketika nasihat Yang baik Tidak berguna Baginya Apa-apapun Kak terbaik Menerima nasihat Masya Allah Terbaik lah Jadi kalau kita hidup Terus ada kesalahan Yang kita berbuat Lalu kita menerima Nasihat daripada seseorang Seseorang mungkin Lebih pandai daripada Kita Ataupun lebih Jelek daripada kita Tapi nasihatnya Baik untuk kita Maka ya terima aja Gitu guys ya Jangan sampai ya Jangan sampai Ketika kita dinasehati Malah kita itu Marah Ya kan Ketika kita Setelahnya Dikasih tahu Malah tidak memikirkan Hal-hal itu Gitu Maksudnya tidak menghiraukan Gitu Dengan nasihat itu Gitu guys ya Terbaik lah Kak Fatin ini Karena dia Menerima nasihat Dan juga meminta maaf Kepada banyak orang Di sini Terutamanya Orang-orang yang sudah Terpengaruh dengan hal itu Gitu ya guys ya Masya Allah Semoga lebih maju lagi Lebih baik lagi Kedepannya ya guys ya Kita doakan Kak Fatin ini Dan semoga influencer Lainnya juga Bisa ya kan Menakar ya kan Bisa melihat juga Bagaimana konten-konten Yang betul-betul Sesuai dengan Apa yang Diajarkan Dalam agama kita Terutamanya Sebagai seorang muslim Seperti itu ya guys ya Oke itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Saya Pak Minutut Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh